Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Ahmad Yudbedi di Ahmad Yudbedi Channel atau Pak B kali ini Pak B masih membahas seputar investasi emas berkah investasi emas untuk membangun rumah ini adalah progres pembangunan rumah lantai 2 semoga bisa menginspirasi mengedukasi dan ini semata-mata untuk inspirasi buat anda semoga kedepannya menjadi orang-orang yang sukses dengan wasilah seperti ini, ini menjadikan hal yang baik dan terus-menerus akan dilakukan bertahap dan tidak bosan-bosannya untuk selalu memberikan peters story ya cerita positif, cerita yang memotivasi menginspirasi buat anda semua simak video ini sampai selesai jangan di skip ya biar tidak gagal paham ini adalah masih progres pembangunan rumah lantai 2 simak video selengkapnya ketemu lagi dengan Pak B di channel Ahmad UBD kali ini masih melanjutkan progres pembangunan rumah yaitu berkah investasi emas untuk bangunan rumah 2 lantai ini adalah pengecekan bergesting penyangga kasus dan triplek tebal untuk cor dakpeton ya ini dari luar ini penyangganya sudah ada yang di panggung ada yang langsung dari bawah terus depan juga sudah ini ada untuk apa namanya balkon atas dan teras terus ini sudah juga di teras bawah terus tempat untuk toko ya rencananya dan juga untuk garasi sudah sudah semuanya ini kelihatan ada yang di panggung menggunakan balok besar atau bahasa jauhnya lakar untuk menyanggak ini sudah gunanya untuk apa untuk proses nanti pengacian ya jadi nanti ada sekat ada selah untuk proses menimbul ini ya ya ini 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 atas juga sudah diberi kasus sudah terus triplek tebal juga sudah dari rangkai dari bawah ada beberapa yang kelihatan bolong kemudian nanti bisa ditutup pakai kertas semen atau yang lainnya ini menuju ke calon ruang tamu sudah ruang keluarga sudah terus ini ya ini kalau ke sana sudah semuanya ada kenapa ada lakar atau balok-balok bentangan itu untuk persiapan ini ya untuk menimbul dan juga untuk mengaci ini ini atas ruang tidur utama ini juga sudah dipasang semua baik penyangga kasus lakar atau dan juga triplek tebal untuk persiapan cordak betonnya sudah ini sudah kelihatan di bawah semuanya kalau yang ini tidak di kalau ini adalah inner coat kalau ini ruang makan ini juga sudah ini hampir dari bawah ya terus ini japur juga sama ini sudah disanggar dan beberapa di bentuk panggung dari atas dengan bentangan balok besar nanti di beri beberapa bambu yang pendek-pendek ini ruang tidur belakang ini juga sudah semua ada beberapa yang di panggung di panggung atau dikasih bentangan balok atau di penyangga bambu yang atasnya bambu-bambu pendek-pendek untuk efisien dan juga untuk mempermudah dalam menembok dan juga mengaci nah ini ini di tengah ini kita ke belakang ini ini belakang juga sudah ini di belakang ada ada balkon juga ada untuk topi atau teras ya ini ini sudah di atasnya sudah diberi penyangga bentuknya adalah panggung ya dua penyangga dan steger untuk memperkuat saja terus sebelah sini juga kelihatan dari sini sudah juga yang ini yang ini ini juga sudah diberikan panggung papan panggung untuk menyangga yang atasnya ini rencana adalah balkon ya balkon belakang ini sudah sudah semua jadi ini sudah tinggal nanti dikasih selanjutnya dikasih besi bentangan terus nanti yang pinggir-pinggirnya dikasih papan jadi untuk seperti topi yang terakhir nanti setelah besinya dipasang ditekuk sesuai dengan keinginan sesuai dengan ukuran nanti dipasang paling depan oke kita naik ini sudah dibentangkan beberapa besi dibentangkan dari pojok sampai pojok ini tidak dipotong ini beberapa pekerja beberapa tukang beberapa pekerja sedang membentangkan besi ini adalah dibentangkan besi dengan pulak balik bawah dan atas dengan 20 cm nanti dua kali jadi nanti ketemunya adalah 10 cm untuk lubang besinya ini sudah dibentangkan ini yang membentangkan ini dibentangkan ini yang besar-besar adalah balok gantung balok gantungnya menggunakan ini menggunakan besi 13 yang panjang ini karena akan digunakan untuk fondasi ditempat lagi untuk bangunan yang diatasnya ini pojok belakang ini kelihatan masih panjang besi-besinya nanti dipotong ini ini juga sama dipotong ini besinya lagi menggunakan pemotong ini lagi memotong yang terlalu panjang ini lalu dipasang di sebelahnya ini juga dipasang ini digunakan untuk dasar kalau yang pojoknya adalah untuk balkon yang tengah ini untuk ruang tamu ini untuk kamar tidur anak dua dan juga ruang kerja ada tiras atas terus ada ruang terbuka di atas garasi dan juga ruang terbuka di atas tempat tidur belakang ini lagi ini terus-menerus hasilnya ini nah ini sudah nampak ini nampak juluran-juluran besi nah ini juluran-juluran besi yang nantinya digunakan untuk apa untuk isian atau tulang dari cordak beton nah ini proses merangkai besinya sudah sampai sebegini sampai segini nanti ini di di beri yang paling apa pinggir itu diberi tutup ya tutup menggunakan belabak atau triplek tebal selanjutnya kalau sudah siap semuanya sudah dirangkai semuanya sudah nanti saatnya untuk dilakukan pengecoran pengecoran dengan split atau krokos semen dan juga pasir nanti ditentukan ukurannya mau berapa cm itu sesuai dengan standar ya campurnya juga dengan standar ini lagi proses ini sampai sini yang ini belum masih satu lajur ini nantinya akan diberi semuanya beberapa lajur untuk digunakan sebagai ini rencana Pak B nanti akan jadi ruang terbuka dan digunakan untuk cafe semoga cita-cita Pak B tercapai begitu nanti ada beberapa yang mau ngopi silahkan di sini seperti itu ini adalah proses merangkai besinya kalau yang lubang ini digunakan untuk inner court atau ruang taman dalam dan juga ruang keluarga yang terbuka sambil digunakan untuk tangga tangga naik berbentuk U atau letter U jadi tangga naik terus bordes terus naik ke lantai dua dan nantinya di pinggir-pinggirnya dikasih pengaman atau riling dikasih pengaman dari besi ini juga sama ini masih proses apa namanya pembesian kalau bahasanya adalah merangkai besi ini merangkai besi dengan seperti ini selang-seling atas bawah biar saling menguatkan nanti diikat dengan kawat bendrat untuk lebih kuat lagi dan pada saat dicor itu menjadi satu rangkaian satu kesatuan yang mampu menahan beban diatasnya mampu menahan beban diatasnya yang notabene bebannya kalau pas banyak orang juga berat tapi kalau tidak pas banyak orang menahan beban bangunan diatasnya karena masih ada bangunan diatasnya yang akan dibangun nah ini depan ya ini teras depan terus yang bolongnya digunakan untuk batu alam yang naik untuk variasi ini yang disini lihat adalah ruang kamar tidur kamar tidur tengah adalah ruang keluarga terus naik jalan menuju ke ruang santai di sana dan ruang kerja Pak B ini hasilnya semoga bermanfaat semoga menginspirasi jangan lupa kasih like subscribe dan komen agar Pak B terus bisa mengupdate info-info selanjutnya see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati